selamat datang teman-teman kembali lagi di channel kita fintech you bersama saya Mr. Rocky dan Mr. Jay Z tentunya kita bakal bahas satu apa tuh coba bro sip head cleaner kassen oke guys langsung aja kita review ya ini barang-barang aja di produksi ya reproduksi ini buatan baru nih masih terus diproduksi ya bro kita dapet harga berapa ini? Rp45.000 ya ini dikirim langsung dari China ya China China jadi gini nih ini fungsinya buat apa sih? oh iya bener buat teman-teman yang itu tuh apa ya jadi ini buat bersihin head 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 itu apa tuh head komponen di bumbok di kaset player ya audio player kaset yang fungsinya buat dia reading ngebaca kayak optik di DVD player gitu ya di DVD player posisinya ada yang di atas yang di bawah ini posisinya ada di sini nah memang ini karena kaset pita itu kan rataan jamur ya? kalau kita nggak ini kalau kita nggak terus bersihin atau nggak terus di play jamur kan? jamur itu selain bikin suara jadi mendem itu gara-gara si headnya itu jamurnya numpuk kita bisa kan play kaset pita udah lama terus di ada jamur kita play nanti si jamurnya itu nempel nah efeknya gimana? efeknya itu jadi suaranya mendem nggak stereo nggak keluar apa namanya nih? treble bassnya nggak ngangkat jadi kurang jendela ya nah salah satu sebenarnya kita bisa bersihin sih bersihin pakai cotton bud kayak cairan lah alkohol gitu tapi ini lebih simple kayak kita misalnya untuk perangkat tape mobil dulu player audio player buat di mobil kita nggak bisa bersihin gini kan? oh iya susah banget kodok-kodok ini nggak bisa kan? nggak bisa susah kalau ketik mobil gitu nah ini solusinya gini nih ini anak baru oke kita praktikin ya ini ada kita muka ini yang udah dibuka ini ada dua dikasihnya udah dikasih gua nih ini lagunya apa bro? ini nggak ada ah bercanda gue nah jadi kayak gini nah kan ini kita dikasih dua ini kasetnya sama ini ini cairan pembersihnya apa ya? tapi kalau ini sebenernya kalau diganti sama air alkohol yang 70% itu yang dijual itu bisa ini untuk bisik ulang bisa ini sebenernya karakternya lebih kebanyak alkoholnya sih kalau kau lihat yang gini nah ini untuk kaset ini kan ini pitanya putih ya ini ada dua jenis saya lihat tetap ada pitanya ya? oke sih yang ini pitanya tuh kasar itu ada ada gue pernah dulu dapet halus ini kayak kaset pita biasa bukan buat bersihin nah ini lebih efektif yang kasar kalian kalau kalau beli lihat pitanya tanya tanya ke sellernya pita putihnya kasar apa halus kalian pilih yang kasar apalagi ya headnya yang udah memang benda kotor ya jadi itu lebih efektif nah cara pakenya kayak gini ini kan ada disini kan bolong nih ada kacangan apa kita tetesin tetesin disini oh tetesinnya disitu tetesinnya disitu tetesinnya di pitanya ya nah udah di tetes kita play ini gak akan lama karena pitanya ini tipis jadi kalau udah biem nah kita play kita kayak play aja kalau gak ada lagunya bro ya gak ada nah nanti kita tinggal tunggu sampai berapa durasinya nih aduh kayaknya gak sampai 1 menit nih kurang gak sampai 1 menit tapi kita 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 sambil cek aja ini ya putar ya suaranya gak serem-serem gini bro nih iya dia horor 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 nah nah ya otomatis kurang 10 menit kan ya iya otomatis nah ini headnya dijamin ini keren lagi lah jadi mau kita tes juga ya yang jelas ini udah nah kalau yang ini kan ada record kalian bisa juga oh bisa juga jadi nanti kan head itu ada dua head buat baca lagu sama head buat ngehapus juga lagu yang ada buat kita mix tab bikin mix tab nah kita tekannya record aja aduh sorry tekannya record aja sama sama jadi dia mau bersihin double double iya kalau di play doang yang dibersihnya head buat play doang kalau yang itu double ada kaset bro ada kaset kita tesin ada kaset kaset tadi dimana bro bisa dileparkan nah ini udah beres yuk oke kita tes ya bro kalau kita tes kita tes mantap enak bro jadi intinya ini lumayan suara udah intinya perangkat ini bener-bener membantu buat kalian yang punya audio player analog jadi biar terawat ya ya biar terawat intinya oke lah buat dibeli ini oke di beli oke guys ya itulah tadi kita sudah memperanggakan sampai bahas detail juga ya tentang head cleaner terima kasih sudah menonton teman-teman dan kita bakal lanjut ke episode berikutnya selalu pantangin channel PTQ saya Mr. Rocky Mr. Jesse kita menurut pedih menurut di pamit ya ciao chau chau